Intro Setelah persatuan panasnya dengan Soraya Abdullah meredah, Indra L. Brookman kini berusaha melupakan masalah itu. Ia pun berusaha tak lagi mengingat kasus yang membuatnya naik pitam. Soal permintaan maaf yang dulu ia kejar juga tak lagi dipedulikan. Gue udah lupain, mau minta maaf, apakah gue udah lupain juga. Gue orangnya gitu, gue gak pernah yang mau nyimpen dendam sama orang, gue gak pernah mau menyimpen rasa kekecewaan yang terlalu dalam di hati gitu kan. Cukup dijadikan satu pelajaran yang berharga bahwa memang inilah hidup gitu loh. Memang inilah perjalanan yang harus kita lewati dan menjadikan kita semakin berhati-hati ke depannya, semakin pintar, semakin bisa waspada, semakin mawas diri lah. Ya boleh tanya sama orang-orang lah gitu. Bagaimana hubungan mereka sama gue gitu dengan orang-orang yang pernah kerja sama gue atau pernah berhubungan sama gue, gue orangnya seperti apa gitu. Gak pernah mau gue mau nyimpen dendam, kalau bisa ya yaudah lah lupain gitu. Lupain, anggap aja semua gak terjadi tapi jangan diulangi lagi sama orang lain gitu. Gaya gitu aja. Bersama dengan meredahnya konflik tersebut, meredah pula hubungan Indra dan Soraya. Mereka tak lagi saling menyapa, meski sesungguhnya Indra tak berusaha memusuhinya. Baginya, peristiwa itu menjadi bekal hidup yang amat penting. Selanjutnya, ia akan selalu berhati-hati terutama dalam bergaul. Udah-udah lu sekontek. Udah gak ada kabar sama sekali. Emang gak ada sih. Apalagi mesti dibahas, udah selesai juga. Ya, dengan pengalaman yang kayak kemarin gitu ya, akhirnya membuat gue untuk lebih bisa berhati-hati lagi sama orang gitu. Karena rambut boleh sama hitam, ya baju boleh ya seperti itu. Tapi karena hati kita gak pernah tau. Ya, hati gak pernah tau. Dari mulai sekarang gue gak pernah yang, ah gue pengen yang begini-begini-begini gak lah. Sedapetnya aja. Yang penting klik. Yang penting bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menghargai orang dan tulus gitu. Kalau soal jodoh sih gue gak terlalu, gak terlalu mikirin lah sebenarnya. Karena itu bukan sesuatu yang susah sih sebenarnya. Bukan sesuatu yang susah untuk kita untuk menikah gitu. Gak susah buat saya. Tapi untuk bener-bener, kan kita boleh punya ekspektasi yang maksimal terhadap pasangan kita nanti yang akan kita nikahi, yang akan melahirkan gitu kan anak-anak kita gitu kan. Kan boleh-boleh aja dong. Gitu. Belajar muatai apa yang diinginkan Ayu Ting Ting?